Ya, selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Ruang Eswar.net Masih dengan bersama saya, Kak Fusin, di pembahasan kelas Matematika Grade 6 Di sini sudah ada De Ica dan De Flora Oke, saya lanjutkan pembahasannya Ini adalah soal yang juga salah lagi Masih dipecahan, ada soal yang salah dipecahan Nah, caranya De Ica sudah menghitung Sudah, berapa hasilnya? Sudah selesai, oke Nah, bisa dilihat di monitor 1 per 4 Ditambah 2 per 8 Nah, ini disebut dengan penjumlahan pecahan campuran Atau operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran Karena di sini ada pecahan campurannya 2 per 8 Nah, di sini 22 per 8 ini dibuat pecahan biasa Cara membuat pecahan biasa, masih ingat? 8 x 2 tambah 2 8 x 2 tambah 2 Penyebutnya, 2 penyebut ternyata sudah sama ya Jadi tinggal dicumlahkan Berarti, 1 tambah 9 per 4 Semua dengan 10 per 4 Nah, ini ditenakan lagi 10 bagi 4 itu kan 2 2, sisanya 2 per 4 Nah, ini yang 2 per 4 ini bisa diperkesi lagi Jadi, 2 1 per 4 Eh, 2 1 per 2 2 1 per 2 Nah, campurnya adalah B, bebek Ya, gitu ya Jadi, di sini Soalnya adalah Tipe operasi penjumlahan Atau operasi penjumlahan Pecahan campuran Jadi, syaratnya Pecahan campuran ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa Itu yang secara yang paling aman Karena nanti Untuk operasi pengurangan terkadang Kalau tidak diubah dulu Misalkan Itu nanti akan Apa namanya terkadang Angka yang biasa ini Bilangan yang biasa ini Yang bukan pecahan ini Terkadang Harus dikurangi Jadi, paling kemana adalah diubah Nanti pecahan biasa semuanya Gitu Oke, mungkin Cukup gampang ya Untuk soal ini Operasi penjumlahan pecahan Mungkin cukup sekian dulu dari saya Sampai bertemu di sesi selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih